Seorang pelajar di bawah umur tega membunuh kekasihnya sendiri yang juga masih di bawah umur usai melakukan hubungan suami istri di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada Rabu Malam Silam. Seharusnya usai menghabisi nyawa korban dengan cara mencerat lehernya pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam karung berukuran besar. Warga Jalan Jempakaraya, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung digegerkan dengan peristiwa penemuan mayat dalam karung di sebuah kontrakan pada Kamis Dinihari. Setelah petugas inafis dari Polresta Bandung tiba di lokasi dan membuka karung tersebut didapati jenazah wanita muda yang masih di bawah umur yang diduga tewas dibunuh. Setelah beberapa jam pasca penemuan mayat korban, pelaku yang ternyata merupakan kekasih korban menyerahkan diri ke Mapol Sek Ranca Ekek dengan didampingi orang tuanya. Karena pelaku masih di bawah umur, proses penyidikan pun dilimpahkan kepada unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polresta Bandung. Dari keterangan pelaku kepada petugas sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku dan korban sempat melakukan hubungan suami istri di kontrakan pelaku. Pelaku kemudian mengambil seutas tambang untuk menjerat leher korban, lantaran pelaku cemburu mengetahui bahwa korban memiliki kekasih lain selain pelaku. Usai menjerat leher korban selama 5 menit dan memastikan korban sudah meninggal, pelaku kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam karung beras berukuran 50 kg sebelum diletakkan di depan pintu rumah kontrakannya. Pernologisnya adalah anak berhadapan hukum dengan anak korban ini punya hubungan pacaran. Pacaran ternyata anak korban ini, perempuan, mempunyai pacar lain. Pada saat itu hari Rabu kemarin, Rabu kemarin sekitar jam 17 sore, anak korban ini mendatangi anak berhadapan dengan hukum ke anak pacaran, kemudian melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan, si anak berhadapan dengan hukum ini merasa cemburu karena anak dari korban ini mempunyai pacar lain yang di-upload di media sosial. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur kini harus mendekam di sel tahanan Mapo Resta Bandung karena melanggar pasal 338 tentang pembunuhan Junto Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.